Pedagang pakaian olahraga dan kuliner berharap lokasi sport center dapat menjadikan ruang untuk pengembangan usaha kecil menengah. Sejumlah pelaku usaha kecil menengah seperti pedagang perlengkapan olahraga, baju, sepatu, hingga pedagang kuliner berharap lokasi sport center dapat memberikan ruang untuk mengembangkan usaha. Salah seorang pedagang pakaian olahraga menyatakan saat pon berlangsung di kawasan sport center, banyak pedagang yang merauk keuntungan. Kondisi ini menurut dia akan lebih baik saat lokasi sport center digunakan seterusnya bagi atlet, sehingga ada pergerakan roda perekonomian. Jadi karena kebetulan juga kan brand kita di Tekwondo udah lumayan, banyak orang kakek, jadi gak terlalu susah pasarinya. Cuman kalau di luar dari itu kan misalkan masyarakatnya kurang minat. Nah sejauh ini yang beli pakaian kakak dari mana aja? Kebanyakan ofisial, itu dari Kaltim, Papua, ya gitu yang jauh-jauh aja yang beli. Untuk perharinya bisa berapa item nih kak yang laku atau jual baju? Kalau itu aku kurang gitu ya bang Yan. Gambar kasarannya? Gambar kasarannya di atas 50 lah bang. Untuk harganya kak dari yang serendah dan yang tertinggi berapa? Aku disini tau semua jual 100 ribu. 100 ribu untuk jaket kita variasi ada yang 185 sampai 250. Saat pekan olahraga nasional berlangsung, produk baju umumnya banyak dibeli ofisial dan penggemar olahraga di Dari Serdang. Warga rata-rata membeli untuk dipakai sendiri, ada juga untuk dijadikan kenang-kenangan atau hadiah. Selain usaha pakaian, beberapa stunt juga menjual pernak-pernik pond seperti gantungan kunci, boneka, maskot, dan kuliner. Dari Julki Fritarigan, Kompas TV, Dari Serdang, Sumatera Utara.